Hujan lebat yang mengguyur kota Palopo Kamis 17 Februari 2022 malam mengakibatkan beberapa wilayah kembali terendam banjir. Dua kelurahan yang berada di Kejamatan Warak yang selama ini menjadi langganan banjir saat hujan deras terjadi di kota Palopo, yakni Kelurahan Ammasangan dan Dangerako terbilang parah. Wilayah Jalan Belimbing di Dangerako salah satu titik terparah di landa banjir. Puluhan rumah warga terendam banjir disertai lumpur tebal. Di beberapa titik di Jalan Belimbing, ketinggian banjir mencapai perut orang dewasa. Kondisi yang sama terjadi di wilayah Ammasangan di beberapa titik, terutama di seputaran Jalan Haji Hassan, ratusan rumah warga terendam banjir. Bahkan di beberapa titik air mencapai 1 meter. Tingginya genangan air mengakibatkan beberapa warga harus dievakuasi karena terjebak banjir tersebut. Personel tim reaksi cepat dari BPBD Palopo, Richard mengatakan, pihaknya mengevakuasi beberapa warga menggunakan perahu karet karena terjebak banjir setinggi 1 meter. Richard menuturkan pihaknya mengevakuasi 1 orang lansia dan 1 orang bayi. Bayi tersebut dievakuasi bersama kedua orang tuanya. Banjir melanda sebagian wilayah di Palopo, terutama di kecamatan Warak dan Warak Timur. Akibat air sungai Latupa yang mengalir dari hulu ke pesisir Palopo, meluap. Hujan lebat selama beberapa jam juga menyebabkan wilayah Latupa saat luput dari luapan banjir, hingga merendam jalan di daerah wisata Palopo itu. Wartawan Surya TV, Haswan dan Andri melaporkan dari kota Palopo, Sulawesi Selatan.